Oke selamat malam beber php Indonesia selamat bergabung kembali dalam program Malming bareng Peter gimana kabarnya asik-asik nggak semua ya semoga semuanya dalam keadaan sehat semangat dan malam hari ini tuh dalam program Malming bareng Peter saya kedatangan pemateri namanya Mas Fakrul Fakrul apa ya Ramadhan beliau memang aktif di member php Indonesia cuman jarang-jarang nongol nah dalam ke event-event Malming bareng Peter ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk mulai melatih untuk tampil karena gimana pun juga kalau kita engineer kita harus punya kemampuan untuk berbagi kan kita punya ilmu nih kita harus bagikan ke orang cara berbaginya beraneka ragam ada yang nulis ada yang bikin video sometimes juga ada yang perlu public speaking dan public speaking adalah salah satu teknik yang sangat powerful jadi bisa teman-teman mulai berlatih untuk belajar ngomong di depan publik nah event malam Bang Peter malming bareng Peter malam hari ini saya mengundang Om Syakrup akrul Muhammad untuk berbagi dengan cerita untuk menjawab tiga pertanyaan mungkin yang teman-teman sering tanya di di grup soal apakah nginx cocok untuk development web dinamis kedua apakah security Laravel aman meskipun pola password user seperti 123456 yang ketiga adalah teknologi front-end kedepannya seperti apa setelah rejah nah sebelum kita akan menjawab pertanyaan ini Mas Fakrul mungkin akan memperkenalkan diri latar belakang dan kesibukannya sehari-hari untuk menyapa teman-teman kita yang sudah gabung ada berapa sekarang 13 silahkan Mas Fakrul selamat malam terkenalkan saya Fakrul Ramadan saya saya lahir di Karawang saya orang Karawang seorang freelancer di freelancer online tentunya di tapi masih belum ini sih belum tetap masih cari kerjaan yang lain juga dan kebetulan saya latar belakang kuliah itu jurusan TI jadi kesibukan sehari-harinya waduh sudah nge-freeze lagi nih internetnya problem nih wow di desa soalnya katanya jadi harap maklum temen-temen iya kerja WFA memang menyenangkan tapi kalau kita di daerah yang internetnya payah juga sometimes itu juga akan mengganggu banget dan iya teman-teman mungkin nggak usah pakai video kali Mas Fakrul kalau memang bermasalah dengan internet Hai soalnya bandwitnya butuh bandwit yang lebih besar kalau kita pakai video masih mood oke coba di tes suaranya tes tes oke oke karena tadi sudah perkenalan dan kita akan langsung tanya-jawab jadi teman-teman juga jangan lupa berinteraksi untuk menanyakan pertanyaan yang mungkin juga masih related dengan apa yang kita akan bahas pada malam hari ini oke malam hari ini kita akan membahas pertanyaan pertama adalah apakah engine X cocok untuk development web dinamis nah silahkan menurut tanggapan Om Fakrul gimana tuh halo halo ya Oh putus lagi ya iya Pak ini udah pakai ini udah pakai si merah Pak iya udah misalnya langsung gimana sorry tes tes iya udah kedengeran sih sudah kedengeran iya oke kita akan langsung aja Pak di jawab iya silahkan pertanyaan pertama apakah engine X cocok untuk development web dinamis silahkan apakah engine X itu cocok untuk web dinamis suaranya suaranya nggak ada ya halo kenapa Pak silahkan di jawab silahkan udah ditunggu soalnya baik Pak yang pertama apakah engine X cocok untuk web dinamis jawabannya cocok baik jadi Anda maupun mau pakai engine X mau pakai Apache itu semuanya cocok cuma kalau engine X itu kelebihannya lebih 4 kali lebih cepat daripada Apache namun untuk kelebihan dan kekurangan sendiri dari masing-masing dari Apache dan engine X yaitu kalau Apache kelebihannya dia punya library package yang lebih lengkap daripada engine X namun untuk kekurangnya sendiri itu Apache untuk load server halamannya itu masih jauh lebih lama daripada engine X sedangkan untuk engine X sendiri itu kelebihannya 4 kali lebih cepat daripada Apache sedangkan untuk kelemahannya itu library atau package pendukung untuk webnya itu masih agak kurang cukup Pak yang pertama oke selain dia karena memang lebih cepat nah bagaimana dengan konfigurasinya atau mungkin instalasinya mungkin Fakrul bisa cerita lebih detil lagi waktu kita panjang soalnya untuk pengalaman pribadi sih untuk Apache itu instalasinya lebih mudah konfigurasinya mudah sedangkan untuk engine X itu mungkin agak rumit bagi pemula karena terdapat karena cara karena engine X itu memiliki komen-komen sendiri dalam melakukan konfigurasinya sedangkan saya jujur saya sendiri aja engine X masih belum menguasai tapi kalau Apache sudah 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 hafal sudah menguasai bagaimana konfigurasinya oke bagaimana dengan operating system terkait engine X untuk operating systemnya itu sangat support terhadap semua sistem operasi Pak baik untuk Windows Linux seperti apa sih contohnya kalau kita mau menggunakan web dinamis mungkin teman-teman mungkin lebih mau bertanya lagi emang web dinamis yang dimaksud itu seperti apa apa kurang jelas Pak maksud saya karena dibilangkan engine X cocok untuk development web dinamis nah web dinamis yang dimaksud itu seperti apa ya mungkin teman-teman juga ingin tanya web dinamis yang dimaksud itu seperti apa web dinamis itu seperti kemampuan reload halaman serta untuk melakukan perubahan data yang bersifat dinamis contohnya perubahan data stok barang ketika si user ketika si user menginput merequest untuk permintaan barang maka si engine itu dengan cepat mengelola mengelola data tersebut meskipun si meskipun si webnya itu terdapat banyak yang akses sedangkan kalau pakai Apache sendiri setahu saya ketika si user merequest banyak permintaan termasuk juga untuk pengelolaan barang maka terjadi yang namanya overload 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 proses sehingga untuk si webnya sendiri itu terkadang suka lemot bahkan ngeheng Pak di tempat kerja saya oke great Om Farul mungkin bisa cerita lebih detil lagi mengenai pengalaman yang pernah dilakukan dengan engine X itu use case yang pernah dicoba di dalam prakteknya sehari-hari itu dalam kasus yang kayak gimana Om Farul boleh cerita boleh Pak untuk engine X sendiri kebetulan saya saya juga masih belajar engine X tapi saya memiliki pengalaman di back-end seperti pengolahan data pelayanan puskesmas jadi untuk yang seperti saya bilang sebelumnya kalau di engine X itu permampuan request dan response lebih cepat daripada Pak Cik sehingga untuk untuk di sistem puskesmas sendiri sistem pelayanan puskesmas sendiri yang telah saya rancang itu Alhamdulillah berjalan lebih efektif daripada menggunakan Pak Cik karena di puskesmas saya sendiri itu si pegawainya itu juga mengakses aplikasi tersebut dan ketika saya mencoba untuk membandingkan konfigurasi antara engine X sama Pak Cik lebih efektif lebih repen engine X Pak oke asik berarti ya oke teman-teman saya masih menunggu partisipasi teman-teman yang mau bertanya sekarang sudah lagi 15 silahkan teman-teman siap sambil mendengar mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan nanti saya bacakan dan Om Fakrul nanti akan jawab oke kita akan masuk ke pertanyaan kedua nih apakah security Laravel aman meskipun pada meskipun pola password user seperti 123456 nah ini menarik nih kira-kira ada yang menarikkah untuk apa yang ingin Fakrul bahas mengenai pertanyaan ini karena menarik banget memang silahkan jadi pengalaman saya sendiri di bidang engineering kalau security Laravel itu hanya melindungi untuk serangan-serangan yang langsung masuk ke web atau aplikasi seperti hacking DDoS dan lain sebagainya tapi untuk security database sendiri itu setahu saya jadi untuk Laravel sendiri itu hanya menyediakan security security untuk keamanan web tapi untuk database itu gimana tergantung usernya karena meskipun pola passwordnya hanya 123456 atau berupa abjad berupa qrt maka itu sangat mudah dibawa oleh hacker karena si hacker sendiri itu sudah tahu pola k-cracking passwordnya karena pola itu serta si hacker itu juga sangat senang dengan pola 1234456 atau dengan pola abjad seperti qrt dan sebagainya ataupun meskipun si user tersebut polanya campuran 123 abc misalnya maka tetap aja pak untuk database sendiri itu bisa dibobol kalau misalnya kalau mau aman pakai campuran juga dengan simbol seperti bintang pagar tanda seru dan sejenisnya atau tanda baca di dalam password dan itu sangat memperkuat password anda atau akun anda terima kasih pak oke ada apakah di Laravel memang sudah menyiapkan fitur-fitur yang membantu developer untuk membuat password-password yang lebih komplikat supaya maksud saya user akan dipaksa untuk membuat password yang lebih baik apakah sudah ada fitur-fitur kayak gitu sudah ada pak sudah ada tentunya oke dan mudah nggak untuk mengkonfigurnya sangat mudah pak oke untuk saya paling untuk tuh mana nih hilang lagi halo iya oke oke lanjut silahkan jadi tentunya saya setting di kontrol sama np nya itu jadi saya membuat rules user itu harus memperkuat passwordnya dengan cara membuat statement atau kondisional di kontrolnya agar user tersebut membuat password yang lebih kuat lagi pak ternyata tentunya dengan dengan cara dengan cara kalau dari apa ya bahasa bahasa teknis saya sendiri itu ketika si user meng-input data seperti angka biasa 123456 atau qrt abcd maka otomatis si kontrol tersebut akan akan ngebaca si inputan dari user kalau misalnya masih berbentuk seperti qrt atau huruf abjad atau angka maka dari sistem tersebut meminta agar si user merubah passwordnya atau memperkuat passwordnya maka apabila sudah sampai kuat sampai yang diinginkan seperti campuran antara tanda baca angka dan simbol lainnya maka apabila sudah termasuk kriteria yang sangat kuat maka user aman dalam autentikasi akunnya wow mantep itu berarti ya keren berarti keren apakah untuk kepentingan validasi yang dibikin kompleks begitu memang sudah ada build in validasinya atau kita harus membuatnya sendiri untuk pengalaman saya sendiri sih masih buat sendiri pak oke gak apa-apa di belajar juga ya teman-teman juga mungkin pengen lihat validasinya apakah Om Fakrul mungkin bisa berbagi ke mereka mengenai mekanisme mekanisme kompleksitas passwordnya ini pak mungkin nanti pak insya Allah akan saya bagikan pak oh i see oke ini ada pertanyaan dari dari eh penonton eh penonton lagi apa ya istilahnya panggilannya ya eh viewer apakah di Apache ada fitur load balancing seperti di engine X ini mungkin terkait pertanyaan nomor 1 nih Tentunya ada pak ada ya udah pernah konfigur gak susah gak atau perlu settingan-settingan tertentu untuk bisa jalan dengan baik untuk terkait load balancer Tentunya sangat mudah pak dan memerlukan setting tertentu juga pak agar si Apache nya sendiri itu sesuai dengan instalasi hardware dari server ke aplikasi pak oke oke masih terkait security apakah hmm apa ya hmm eh oke ada mekanisme lain gak terkait security yang ada di Laravel selain mungkin password yang tadi 123456 mungkin ada mekanisme security yang lain yang mungkin bisa membantu sistemnya menjadi lebih aman ada pak mungkin dengan menggunakan teknik hash password atau teknik salt oh i see penerapannya seperti apa ya kira-kira boleh mungkin teman-teman mau tahu jadi pengalaman saya pak dan selalu saya juga untuk teknik salt ini jadi ketika si user setelah input password maka si webnya itu otomatis meng-encrypt seaman-amannya password si user tersebut dan teknik hash sama salt juga tidak akan atau mengurangi potensi hacking dari dunia luar pak oh orang masih tetap bisa hack begitu atau gimana maksudnya tentunya no system is safe pak ini teknik untuk apa ya sangat setahu saya ini teknik yang sangat masih relevan pak dengan security password saya juga masih banyak belajar pak mengenai security ini ya tentu gak apa-apa sama-sama karena security itu sesuatu lingkungan yang luas juga setahu saya sih jadi memang ya either saya pun masih belajar oke masih ada pertanyaan teman-teman dari yang sedang nonton ini masih sudah ada dua pertanyaan sudah ada dua bahasan yang sudah kita bahas pertama mengenai engine X kedua tentang security Laravel kalau masih ada teman-teman silahkan bertanya supaya kita tidak akan selesai lebih cepat tentunya oke kita akan masuk ke pertanyaan ketiga ya teknologi front-end kedepannya seperti apa setelah react CS wow ini pertanyaan berat nih gimana tuh ini juga maaf pak sebenarnya ini juga saya pengen nanya ke bapak juga pak pertanyaan yang nomor tiga saya gak terlalu tahu nih mungkin ini pak saya mungkin sedikit menjawab aja pak oke silahkan dulu pas awal teknologi awal itu sekitar tahun 2000an kebetulan kan masih pakai PHP dan untuk downloadnya sendiri itu menggunakan HTML, CSS, CSS dan PHP sehingga pasti belum ada framework seperti Laravel dan CI tentunya untuk tentunya itu masih bisa web dinamis cuman tidak se tidak secepat pada framework Laravel atau CI jadi terkadang apabila si user itu request apabila banyak user untuk request maka tentunya si server web tersebut juga menenggung beban yang berat sehingga terjadi aplikasi web yang sangat lola contohnya saja penaptaran CPNS ketika ketika banyak jutaan peserta yang daftar maka maka si web CPNS tersebut juga tidak bisa diakses ataupun web di desa saya sendiri itu web di snarker juga terkadang masih puluhan ribu orangnya akses sudah lemot bahkan tidak bisa diakses lagi web webnya kemudian sekitar tahun 2014an ada teknologi yang namanya CI2 dan Laravel 4 titik sekian nah itu sedikit mempermudah konfigurasi untuk lebih mempercepat web server namun ya seperti itu lagi kalau misalnya pakai web atau apa aja PHP mungkin mungkin untuk reload halaman sendiri itu masih banyak masalah ketika user terlalu banyak akses jadi mungkin solusinya yaitu dengan menggunakan javascript dan untuk setahu saya untuk javascript sendiri itu untuk reload sangat cepat Pak jadi seperti kayak aplikasi Android aja jadi apabila kita ingin mengakses fitur A maka langsung keluar fitur A tersebut tanpa overload yang lama bahkan sangat cepat sekali Pak seperti halnya geser halaman Android oke terus ada alasan gak kenapa sampai harus react gitu mungkin ada gak mungkin teknologi lain yang jadi alternatif selain react atau mungkin ya kan setahu saya di JS banyak memang itu gimana pendapatnya Pak untuk javascript sendiri tentunya banyak kelebihan dan kekurangan Pak mungkin bisa juga dengan mengenakan PuJS ExpressJS dan SpellJS atau atau framework javascript lainnya Pak dan untuk dan untuk kelebihan untuk PuJS tahu saya lebih mudah untuk pemanggilan dan komponennya sedangkan untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama support untuk komunitasnya itu di Indonesia masih kurang yang kedua yang kedua untuk librarynya sendiri itu di PuJS setahu saya itu masih kurang lengkap Pak dibandingkan dengan react sedangkan untuk react sendiri itu kelebihannya lebih mudah lebih simpel untuk load serta didukung juga oleh banyak komunitas di Indonesia serta didukung juga oleh library yang lengkap dan itu yang kekurangannya itu yang pertama untuk pemanggilan komponen agak ini Pak agak susah bukan susah sih sebenarnya agak otak agak apa ya lebih kita juga harus berpikir keras Pak kalau di react untuk pemanggilan komponen untuk pemanggilan state dan sejenisnya Pak dan untuk ExpressJS dan SpellJS kebetulan saya masih belum belajar Pak masih mendalami dua framework JS itu saja oke jadi kembali ke pertanyaan tadi teknologi front end ke depannya seperti apa yang setelah react ada memang mungkin atau tetap akan bertahan karena kalau lihat dari penjelasan tadi kan react jazz ternyata jauh lebih baik ini bagus lah maksud saya jadi ada memang teknologi ke depannya seperti apa setelah react jazz mungkin bayangan saya Pak untuk teknologi ke depannya sendiri itu web akan ini Pak seperti aplikasi Android mungkin ini apa ya bayangan saya sih soalnya untuk tentunya juga didukung oleh teknologi yang semakin canggih ke depannya dan mungkin kan kebetulan di Indonesia sendiri sudah ada 5G mungkin bisa ada teknologi sejenis yang bisa sangat overload itu sangat ringan Pak entah saya juga masih mengawang tapi untuk gambaran penggunaan aplikasinya itu seperti itu Pak jadi seperti Android Pak untuk bayangan saya Pak pilotnya lebih simpel oke wow ternyata menarik ya mungkin Om Fakrul ada rekomendasi buat teman-teman di member PHP Indonesia yang kepengen belajar tentang react atau Laravel ternyata kan Om Fakrul pakai 2 teknologi ini itu sebaiknya belajarnya gimana nih Laravel dulu kah atau Langsoria kah atau Nginx dulu kah ini kan 3 topik nih jadinya itu gimana yang pertama mungkin yang pertama mungkin harus bisa tentuin dulu setelah saya seharusnya pelajar Apache dulu karena untuk Apache sendiri konfigurasinya masih sangat tingkat awal dan tidak serumit Nginx kemudian si kita sendiri itu pengennya belajar apa sih pengen belajar front end web development atau back end development atau dua-duanya full stack web development dan untuk front end sendiri itu fungsionalitasnya bisa membuat membuat tampilan web membuat style-style tampilan web halaman depan web dan untuk back end sendiri itu untuk manajemen aplikasi si si front end nya atau bisa juga back end sendiri itu mengelola aplikasi sistem manajemen perusahaan atau sistem inventory gudang contohnya dan untuk full stack sendiri itu kedua-duanya bisa belajar front end dan back end sekaligus dan untuk front end sendiri itu belajarnya dimulai dari HTML CSS lalu jquery javascript dasar serta langsung aja ke larapel maaf ke PHP dasar baru ke larapel setelah itu habis larapel tamat fundamentalnya baru terserah ke javascript boleh sedangkan untuk back end sendiri itu karena terkait dengan banyak logik sebaiknya utamakan HTML sedikit CSS dan PHP karena di PHP sendiri itu tentunya berfungsi untuk memper memperfungsionalkan logik yang kita kembangkan ke depannya pada web tersebut lalu setelah belajar PHP belajar juga larapel sebenarnya untuk larapel sama PHP tidak ini sih agak 11-12 sih gak jauh beda untuk logiknya serta setelah belajar larapel tamat untuk BN sendiri itu mungkin belajar bisa belajar Node.js belajar database seperti posgri ataupun belajar belajar virtual server lainnya oke wow jelas banget teman-teman member PHP Indonesia ya oke ini ada pertanyaan nih saya kelewat nih ada pertanyaan dari Christian Andi Benek Titus apakah security hash sudah cukup untuk mengamankan website atau ada teknik lain pengalaman saya ada teknik lain juga seperti SA256 sama teknik hash dan untuk larapel sendiri itu setahu saya mendukung teknologi hash hash password sedangkan untuk CI sendiri itu menu salt teknologi salt yang didukung namun saya juga tentunya masih banyak belajar juga untuk untuk sekuritas password kalau larapel itu pake hash kalau CI itu bisa pake salt bisa pake SA256 oke sebenernya bisa menjawab ya teman dari pertanyaan dari Kristian Andi Benek Titus pertanyaan berikutnya dari Hilmi Hidayah Taufik bagaimana cara efektif mengamankan .env larapel saat production di server tentunya bisa dengan dengan cara jadi kita itu ketika di hosting membatasi membatasi apa istilahnya hak aksesing publik jadi saya sih jujur kalau sekuritas ENV sendiri itu masih jadi untuk sekuritas ENV itu di hosting sistemnya jadi saya apa ya jadi istilahnya memberikan hak akses hanya untuk meningkat hanya untuk yang publik-publiknya saja kalau misalnya kalau misalnya datanya kurang penting seperti codingan HTML CSS saya publik tapi untuk ENV sendiri sekuritasnya saya set menjadi pripat saya sendiri masih belajar mengenai sekuritas ENV sendiri dan saya hanya bisa mengkonfigurasinya via hosting alright oke mungkin itu bisa menjawab ya Hilmi Hidayatu Hidayat Taufik oke pertanyaan terakhir dari Muhammad Gunardi Santoso kapan saat yang tepat menggunakan asinkronus pada Laravel untuk penggunaan asinkronus sendiri itu bisa digunakan pada saat kita itu apa ya istilahnya tidak ingin membebankan terlalu kepada server di hosting atau ya di hosting jadi untuk PHP sendiri itu kan tentunya kan beban hostingnya nambah sedangkan untuk asinkronus sendiri itu justru untuk mempermudah server meninggalkan beban server dengan cara mengiringkan response kepada request kepada klien lalu dari web server sendiri itu untuk mengambil request dari si klien jadi untuk ketika apakah kapan asinkronus digunakan ketika ketika di halaman backendmu sendiri ini pengalaman saya si pak backendmu sendiri itu sudah terlalu banyak logik server sehingga terkadang contohnya saja saya untuk permintaan permintaan ini permintaan baju untuk karyawan baru tentunya ketika saya klik tambah saya akan gunakan teknologi menggunakan asinkronus javascript gunanya apa gunanya untuk meninggalkan beban server apabila si user sendiri melakukan permintaan lalu yang kedua apa sih gunanya asinkronus itu tentunya untuk memperingan kinerja si server tersebut dan agar si asinkronus itu dengan simpelnya menangkap data request si user agar juga ketika datanya sudah disuppet melalui asinkronus maka proses proses reloadnya juga itu juga lebih simpel tapi pengalaman saya juga pernah bekerja di PT asinkronus itu juga maaf terkadang beban servernya itu masih bermasalah ketika saya mengejarkan javascript di larapel logik-logiknya ketika maaf server di perusahaan tersebut masih arsitektifnya kurang maka otomatis web perusahaan juga mengalami masalah ketika melakukan reload dan kebetulan saya melakukan debugging test terhadap aplikasi yang telah saya rancang ternyata harus harus melakukan test debugging berkala agar di user lancar di saya juga lancar di dalam melakukan codingnya ini yang waw nice oke oke pertanyaan dari gunati santoso tadi menjadi pertanyaan kita yang terakhir dan kita akan masuk di bagian terakhir mungkin om fakrul ada kesimpulan terkait topik kita hari ini dan kalau misalnya teman-teman mau kontek ada orang yang ada urusan sama om fakrul mungkin ada project atau mau kerja barang atau dan sebagainya bisa di kontek kemana silahkan om fakrul baik jadi kesimpulannya untuk teknologi sendiri itu sangat berkembang berkembang ke zaman-zamannya dan untuk kesimpulannya Apache lebih simpel untuk melakukan konfigurasi dan kelemahannya sendiri itu support untuk library itu masih eh maaf kelemahan Apache sendiri itu reload proses reload page halamannya itu sangat lebih lambat daripada ngeng sedangkan untuk ngeng sendiri itu kelebihannya proses reload web lebih cepat 4 kali lebih cepat daripada Apache kemudian kekurangannya sendiri itu proses support library nya kurang kemudian untuk sekuritas larapel sangat mendukung teknologi hash untuk melindungi password user sedangkan untuk CI sendiri itu mendukung teknologi SAT dan teknologi SA256 atau juga bisa dengan mengundangkan SA512 sedangkan yang ketiga itu teknologi ReactJS kedepannya mungkin saya memiliki bayangan seperti aplikasi Android pada umumnya apabila kita ingin klik ini maka otomatis jadi gambarannya itu si aplikasinya itu gak reload tapi langsung secara instant itu aja membuka halaman tersebut dan apabila ada keperluan untuk belajar bareng bisa menghubungi Instagram saya yaitu dan F underscore dan telegram saya yaitu Ramadhan F 14 terima kasih pak wah wonderful terima kasih untuk sharing yang mantap sekali dari Om Fakron malam hari ini luar biasa memang saya yakin teman-teman hari ini bisa tercerahkan dengan tiga pertanyaan yang akhirnya berkembang kemana-mana karena memang program ini adalah program untuk mulai melatih teman-teman bisa berbagi untuk menjawab pertanyaan bukan hanya lagi via teks via grup tapi di level yang lebih tinggi teman-teman bisa mulai berlatih untuk menjawabnya via public speaking seperti Malming Barang Pitar malam hari ini Om Fakrol terima kasih untuk jawabannya dan teman-teman yang mau kontak mungkin ada yes ada project mungkin ada pekerjaan ada hal yang ingin dikonsultasikan tadi sudah disampaikan dan teman-teman bisa misalnya wah gimana tadi bisa diulang videonya ini nanti teman-teman bisa ikuti rekaman dari video ini di Tekno Bareng Pitar di channel di YouTube dan terima kasih untuk Om Fakrol dan terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir dalam Malming Bareng Pitar ini ini event yang pendek tapi semoga bisa memberi pencerahan buat kita semua terima kasih Om Fakrol semangat sukses sukses Pak terima kasih juga Pak sudah mengundang saya di Warhom PHP Indonesia ini jujur saya kaget Pak baru pertama kali it's okay kita sama-sama belajar kita sama-sama berlatih saya juga bukan orang yang jago-jago amat kadang-kadang saya juga dapat jawaban dari teman-teman dari orang yang berbagi oh saya juga dapat pencerahan soh saya juga belajar terima kasih untuk semuanya terima kasih Pak terima kasih 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 terima kasih